Terima kasih Sesi 5 ya, sesi 5 sudah selesai Alhamdulillah dibantu istri saya Istri saya jurusan matematika Jadinya dibantulah sedikit Saya juga harus banyak belajar juga Kebetulan di sesi 6 ini Saya terlambat nyusul Karena banyak tugas kantor yang harus saya selesaikan Jadi terlambat sekali Baru bisa login hari ini Kemarin tuh temen saya menghubungi saya Mas Hari Ada tugas gak di Bahasa Indonesia Buat video di Youtube gitu ya Saya bilang, wah saya belum coba cek Ternyata kalau saya cek emang bener-bener ada Ini kebetulan linier gitu ya Jadi diminta bagaimana Tips menjadi mahasiswa UT Nah Itulah endenya ya Jadi kalau menurut saya Yang pertama itu kan kita dikasih waktu 2 bulan Untuk mengikuti tutorial online Saya harap temen-temen itu bener-bener Mengikuti setiap minggunya itu Bener-bener login, bener-bener daftar hadir Dan mengerjakan tugas Jangan sampai terlambat ya Jadi kalau misalkan deadline-nya tanggal 6 ini Temen-temen usahakan satu hari sebelumnya Jadi kalau deadline tanggal 6 Tanggal 4 itu sudah bener-bener bisa menyelesaikan Oke terus Selain tuton itu Temen-temen juga dapat modul Dan itu modulnya dibaca ya Minimal dengan baca yang Skimming gitu ya Cepat-cepat gitu aja Karena beberapa tugas yang ada di tutorial online Itu juga bisa kita dapatkan di modul itu Kemudian yang pertama ya tutorial online Yang kedua tugas di modul Yang ketiga ini Koneksi internet ya teman-teman ya Kebetulan saya di toko Saya punya toko javacom Ada internet yang cukup memadai Saya lebih suka mengambil Atau koneknya lewat komputer Kalau lewat hp Gak terbiasa ya Terlalu kecil buat saya Jadi Saya lewatnya Lewat komputer Kemudian Apa ya Mungkin tiga hal itu aja sih Tips dari saya Untuk menjadi mahasiswa UT Yang pertama Sering-sering login di tutorial online Kedua baca buku Dan yang ketiga Koneksi internet dengan komputer Oke gitu aja temen-temen Oke temen-temen Itu saja dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Tiga tips itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati